selamat menikmati penyiapan masa balik karya Ustadz Budi Asheri Elsie kita Alhamdulillah sudah sampai di bab atau subab menjawab pertanyaan-pertanyaan unik dalam ajaran Islam diambil dari sunnah Nabawiyah dan Al-Quran itu ada kaedah-kaedah tertentu yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak atau yang sudah mulai besar begitu sehingga jawabannya bisa nyasar bisa menanamkan nilai yang baik untuk sang anak kita sudah sampai di yang terakhir di buku ini yaitu lima, yang kelima kaedahnya berbunyi menjelaskan tetapi tidak vulgar vulgar itu maknanya belak-belaan apapun diberitahu lah begitu secara secara terbuka ya tidak ada yang disembunyikan begitu sekali lagi menjelaskan tetapi tidak vulgar untuk ilmu yang berhubungan dengan hal yang jika dibahasakan secara vulgar terang-terangan ya tidak nyaman didengar atau bahkan menimbulkan ekses negatif maka tetap harus dijelaskan tetapi tidak boleh vulgar biasanya hal ini berhubungan dengan hubungan antara suami istri aurat hal yang kotor seperti urusan kamar mandi dan sebagainya perhatikan contoh kalimat pada ayat berikut Al-Baqarah 223 ini pengibaratan yang luar biasa istri-istrimu adalah ladang bagimu maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai ya kapanpun kamu sukai begitu ini mungkin terjemahnya kurang pas ya dengan cara begitu lihatlah Al-Quran mengungkapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan urusan tempat tidur bagi suami istri dengan bahasa yang sangat halus tetapi tetap mudah dipahami tak hanya lembut bahasanya dan mudah dipahami ya tetapi juga dengan ilustrasi atau gambaran yang mudah diambil pelajarannya dalam Al-Quran bahasa yang seperti ini bukan hanya satu berikut ini contoh yang lainnya Allah Ta'ala berkalam dalam surat Al-A'raf 189 Nah ini kata Ya dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu yakni Adam dan daripadanya dia menciptakan pasangannya Sayyidah Hawa agar dia merasa senang ya kepadanya tenang maka setelah dicampurinya istrinya itu mengandung kandungan yang masih ringan lah kata Tawashah makna aslinya adalah menutupinya atau menyelimutinya dan yang dimaksud disini adalah mencampurinya dalam hubungan suami istri itu dari ayat Quran salah satu atau salah dua contoh sekarang kita lihat yang dari hadith dalam hadith Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam pun demikian kita ambil satu contoh saja Bismillahirrahmanirrahim Alayhi Wasallam Alayhi Wasallam Fakultu Tattabi'i biha asharad dami dari Aisyah radhiallahu anha berkata seorang wanita ini dari kaum Ansar namanya Asma bertanya kepada Nabi ya tapi Asma bukan istri Nabi ya melainkan apa Asma dari kalangan Ansar begitu sekali lagi seorang wanita bertanya kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam bagaimana caranya seorang wanita mandi dari haidnya Nabi pun menjawabnya ini Aisyah menyebutkan bahwa Nabi mengajarkannya bagaimana cara mandi dan Nabi pun berkata kemudian mengambil firsoh sepotong kain yang diberi wawangian kemudian dia bersuci dengannya ini wanitanya hiran wanita itu bertanya lagi bagaimana aku bersuci dengannya karena dalam benak Asma ini bersuci itu ya dengan dengan air ya bukan dengan bukan dengan kain begitu padahal kain ini ya selanjutnya pakai itu begitu beliau menjawab bersucilah dengannya Subhanallah jadi Rasulullah Sama mengatakan ya Subhanallah begitu kemudian ini hebatnya Nabi ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menutupi dirinya kemudian disampaikan oleh Sufian Ibnu Uyaynah mengisyaratkan dengan tangannya untuk menutupi wajahnya jadi ditutup wajahnya dengan tangan wajah Rasulullah maksudnya ditutup dengan tangannya Sallallahu Alaihi Wasallam Aisyah bercerita aku pun menariknya ini karena Sayyidah Aisyah itu paham yang dimaksud oleh Nabi dan Nabi itu menjelaskan detail itu malu akhirnya menutup mukanya dengan kedua tangannya akhirnya Sayyidah Aisyah bercerita lagi aku pun menariknya menarik wanita tadi kepada aku dan aku mengetahui maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku pun berkata ini di dalam syarahnya itu berkata dengan lirih jadi membawa jauh dari Nabi kemudian ngobrol sendiri dan itu melirih terus ditanya disampaikan ikutilah dengannya dengan kain tadi jejak darah ini di dalam ini gak perlu saya terangkan lagi karena ini khusus yang besar itu ya diterangkan begitu dalam syarahnya sampai agak detail sehingga dengan demikian wanita itu pun kemudian paham ya dan tidak bertanya lagi dalam kesempatan lain ini Sayyidah Aisyah itu memuji mengomentari para wanita ansar asli Madinah yang tidak malu bertanya ilmu bertanya tentang ilmu yang berhubungan dengan kewanitaan kepada Nabi makanya Sayyidah Aisyah radiyallahu anha berkata sebaik wanita adalah wanita ansar ya rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk memperdalam agama mereka jadi kalau memang perlu bertanya mereka pun berani bertanya dan itu baik ya tentunya dengan cara yang sopan sebagaimana Sayyidah Asma tadi radiyallahu anha dari dalil-dalil di atas bisa kita simpulkan beberapa poin yaitu sebagai berikut pertama ilmu yang bermanfaat tetap harus dijelaskan atau ditanyakan bahkan yang berhubungan dengan hal yang kurang nyaman didengar sekalipun kedua untuk menjelaskan hal yang kurang nyaman didengar gunakan bahasa yang tidak vulgar lembut tetapi tetap bisa dibahami yang ketiga gunakan juga ilustrasi gambaran dan kiasan apa namanya itu kiasan itu apa istilahnya ya kiasan itu seperti perbandingan untuk menjelaskan lebih mudah kemudian yang keempat terakhir kesalahan fatal jika atas nama ilmu tapi penjelasan itu kemudian disampaikan secara vulgar dan justru mengotori otak bahkan bisa jadi membangkitkan membangkitkan syahwat dari yang mendengar membangkitkan nafsu begitu baik itu Alhamdulillah sudah sampai di halaman 94 insyaallah besok pagi kita akan membaca mulai dari 95 dengan judul bab baru yaitu yang muda yang ahli ini insyaallah yang termasuk paling menarik ya karena terkait dengan cerita-cerita begitu mungkin itu dari kami Jazakumullah mudah-mudahan ada yang bisa diambil meskipun hanya sedikit nakhtim subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma iya kan na'bud wa iya kan nasta'in fahdina sirataka al-mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati